Hai guys, aku udah balik di rumah ya, aku lagi dengerin podcastnya Dr. Richard sama anaknya, anaknya Emi dan Aiden, ya Aku nonton di Dr. Richard, baru di upload 20 jam yang lalu, this is my opinion ya guys My opinion, aku baru nonton, aku udah nonton seluruhnya yang si anaknya ngomong, aku udah nonton seluruh si ibu Emi yang ngomong, aku lagi nonton yang si Pak Aiden Tapi, aku geregetan, ya, aku geregetan, oke Aku geregetan karena gini The big problem, bukan anaknya, yang anak kecilnya, bukan si Aidennya, bukan si pelakornya Ya, the big problem is the baby with the mother, ya Kalau bapaknya punya selingkuhan, anak kecil-kecilnya suka sama papahnya, it's okay Ya, karena dalam keluarga itu, pasti ada bad cop, good cop, ya, ada polisi yang baik, ada polisi yang jahat Bapaknya otomatis polisi yang baik, karena udah mangga di rumah 24 jam Cuma datang seminggu sekali, dalam sebulan katanya kan, ya, fun, fun parent, ya, fun parent, ya Jadi, aku percaya sedikit apa yang dia omongin kata anaknya, katanya anaknya, kata anak perempuannya, mamahnya Dan kurang ajar ya, guys, ini, ini, menurut aku kurang ajar Sejahat-jahatnya mamahnya, tidak boleh bilang cuma nama, ya Gue dari Amerika, ya, gue besar di Amerika, nggak boleh ngomong Oh, I'm not gonna call her mom, I'm gonna call her Amy Kurang ajar banget itu anak, ya Kurang ajar banget itu anak, sampai Apa, sampai Ngomong, I don't want to call her mom Like, what the fuck Gitu ya, ini hampir mirip ceritanya kayak Loli sama Nikita, ya Anak yang umurnya Umurnya masih labil Nggak mau diatur Terus, make a statement Ya Ini, ini, pendapat aku ya, guys Mungkin aku salah atau apa Cuman, this is my opinion, ya Seperti, dia sudah di, seperti Aku, eee Cerita dulu ya, yang udah aku dengerin Jadi si anaknya ini, berkomentar bahwa Ya, mamahku abusive, mamahku pemabuk, sebagainya Aku bisa lihat, ada, ada sisi benernya Pasti kan mamahnya, di Singapura, atau di apa, ditinggalin sama itu Guys, istri mana sih yang nggak gokil, gitu Yang nggak gila Ditinggalin anak Suaminya kemana Jarang pulang Tahu selingkuh, segala macem I'm not saying that it's okay Ya Pasti has her own problem too Pasti si ibu Amy bakal Bakal Ceritain apa yang terjadi Makanya dia bilang Don't bring kids into this Ya kan Dia udah bilang kan Memohon ke Pak Hotman, segala macem Jangan bawa-bawa anak saya Gitu kan Ini adult problem It's gonna get, apa Eee Perceraian di Singapura Aku kenapa Passionate about this This Topik ya Kenapa aku sampai Menggebu-gebu Topik ini karena You have to see both sides Ya kan Harus lihat cerita dari Tiga Ini mungkin Empat sides ya Dari cerita si ibunya Dari cerita si anaknya Dari cerita si lakinya Dari cerita si pelakornya Kan Tapi Ini viral gara-gara Orang Netizen Berhati Apa Berhati Besar Untuk menyelamatin Si bayinya Kalau misalnya Kan si Si ibu Amy juga Nggak bilang anak yang besar-besar Yang suruh balik ke dia Kan nggak Just give me back my baby Ya kan Nggak Anak-anak yang lain Dia nggak Karena Dia pasti tahu Itu udah Udah ke Pihak bapaknya Ya kan Makanya dia bilang Just give me back my baby Ya kan Jadi kalau misalnya Tadi kalian lihat ya guys Podcast anaknya Gue kayak gregetan gitu Dia kayaknya masih Umur Sepuluh atau sebelas tahun gitu loh ya Teenagers lah ya Teenagers Anak baru besar gitu Satu Nggak sopan Nggak sopan Sama mamahnya Itu udah kelihatan dari Karakteristik Sejahat apapun Mamahmu Tetap aku itu mamahmu Don't Jangan Jangan ngomong Amy Who the fuck You think you are Umur 13 tahun Amy gitu Itu mamah Itu ibu Ya Jangan Jangan dibiarkan Orang-orang Kurang ajar Ya Dari situ dulu Poin kedua Ditanya kan You think Ernie Is Mistress No I don't think so Aduh ya Tuhan Dia Ada statement-statement Yang dia Apa Bohong juga gitu kan Udah kenal 2 tahun Cuman asisten Segala macem Jadi udah didikte Anak itu udah didikte Sama bapaknya gitu kan Harus kasih statement-statement Apa Statement-statement yang Membantu papahnya Gitu kan Anak 13 tahun Klarifikasi apa sih Ya Guys Logika ya Anak 13 tahun Mau klarifikasi apa Ya Coba deh Kalian mikir Kalau misalnya Klarifikasi Mending si Ernie Bener-bener klarifikasi Saya Ernie Saya bukan pelakor Ditik Ya kan Bener nggak Kalau klarifikasi Si Ernie Si bapaknya Masih make sense Anaknya ngapain Klarifikasi Ya Nggak Kalau dokter Richard Masih panggung Nggak apa-apa Biar kita Mendengarkan cerita mereka It's okay Itu cuman Platformnya aja Tapi sekarang kita Netizen jadi Berpikir gitu kan Siapa yang bener Siapa yang enggak Jadi kita Ketemu missing piece-nya juga kan Jadi Kita mengerti Oh kenapa sih Bisa sampai Anaknya itu Sampai nepis Mamanya gitu Di tangga kan Karena Agnes Jennifer juga Nanya kan Kok anaknya Histeris Lihat ibunya That doesn't make sense Gitu kan Ini terjawab Ternyata Anaknya Mungkin Punya Apa Bipolar Ya kan Dia sampai Nyakit-nyakitin dirinya sendiri Dia mengaku ya guys Secara Nggak langsung Dia sudah bilang Dia menyakit-nyakitin dirinya sendiri Dia hampir membunuh diri Dan Apa Mamanya Abusive Segala macam If that's true She can go to school Ya Pasti ada laporan Laporan ke Ibu gurunya Atau apa There is Bisa Bisa Anak-anak Udah Umur 13 tahun Udah berani Mengomong di podcast Gitu kan Apalagi Ngomong ke gurunya Ke siapa That That doesn't make sense To me ya Umur 13 tahun Oh I hurt myself My mother is abusive Whatever Umur segitu Udah bisa ngomong Ke temennya Ke gurunya Ke Kan Mereka juga Nggak tinggal sendiri guys Ada Orang tuanya Aiden kan Jadi ada mertuanya si Amy Pas harus ngomong ke papa Ke kakek Ke neneknya lah Ngomong Ya kan Kalau misalnya emang Bener-bener kayak gitu Say Harus ada Umur 13 tahun Masih nggak bisa ngambil foto Say Ya kan Ya kan Aku nggak Nggak Nyerang si anaknya secara Itu ya Cuma kita logika gitu loh Anak 13 tahun Dikedepanin Biar netizen ini Seolah-olah Melupakan Titik sebenernya Itu si bayi Yang katanya Bukan anaknya Aiden Bisa ada kemungkinan Itu bukan anaknya si Aiden Tapi ngapain Yang ngambil si Ernie Gitu loh Ya Logika nggak guys Kalau misalnya Si Si Aiden ini ya Si suaminya ini Tidak mengakui itu Anaknya Dia Kenapa yang bawa si pelakor Logika nggak Logik nggak Kenapa yang bawa si pelakor Kalau misalnya Si Ibu Emi Udah stress Segala macem Anaknya udah mati kali Minum-minuman Gitu kan Mabok-mabokan Anaknya udah mati kali Nggak disusui Nggak diapain Ya nggak Namanya bayi Kan kalau misalnya Umur 17 tahun Masih bisa makan sendiri Segala macem ya Udah Udah mandiri Udah ada pembantu juga Gitu kan Jadi sekarang Dua orang yang bikin statement ini Adalah orang yang berkepentingan Untuk menjaga namanya Ya kan Aku memberi statement ini Karena sebagai netizen Kayak yang That doesn't make sense Gitu ya Oke awalnya Ibu Emi Kita gembar-gembor Gembar-gembor Kita bantu dia Dapet cerita si anaknya Aku sampai mikir Apa bener Si Ibu Emi ini Si gokil itu ya Sampai anaknya Apa Depresi Gitu ya Aku juga pernah Dititik anaknya Gitu kan Apa Orang tuaku Apa Galak gitu Tapi nggak sekurang ajar Itu juga gue Gitu kan Nggak Nggak kayak yang I don't wanna call her Mom She's Emi Ya Coba guys Dipikir gitu ya Anak 13 tahun Udah bisa ngomong Kasih statement Kayak gitu Ya Didikkan siapa Ya didikta siapa Kayak bisa ngomong Kayak gitu Ya nggak Ditanya Emang si Ernie Nggak ada di Malaysia I don't think she's here That's already lying Orang yang bisa 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 Bohong Kesana-sananya Nggak apa-apa deh bohong deh Yang penting Ceritanya Ceritanya Kita bener gitu Nggak apa-apa Kita bohong Tapi kita bener Ya kan Makanya gue mikir Aku cari Kasih perspektifnya Aku ya Aku juga nggak tahu Who is Nggak ada juga Orang tua yang 100% Apa Sempurna Anak juga nggak ada Yang 100% Sempurna Tapi Kalian bisa lihat Cerita dari sini Ya Sedih sih sebenarnya ya Apa Ini keluarga yang Udah terlalu viral Udah banyak orang Ikut campur Udah terlalu banyak Podcast Dan Terlalu banyak Ikut campur tangan orang Gitu kan Makanya kemarin-kemarin Aku udah bilang sama Bu Udah bikin statement kan Bu Emy Udah balik ke Singapura Cerit Ya Gimana nanti Kedepannya Kayak nanti Dapet Harta gonogini Apa Child support Atau Child custody Itu gimana Pengadilan Pastikan nanti Si anaknya bilang I don't want to be with my mom My mom is abusive Ntar anak yang Dua atau yang ketiga Bisa ngomong gitu lagi kan Itu nanti bisa Diselesaikan di court Gitu kan Tapi ini bikin statement Kayak gini Orang juga harus tau gitu She said Dia anak 13 tahun Yang sudah bisa berbohong Yang aku bisa Yang aku Statement yang aku bisa Bohong Yang biar dia Bohong Ernie is not the mistress Ernie is Asisten Segoblok apa Ernie itu Gak bisa ngomong Bahasa Inggris Sayang And Aiden Can't even speak Indonesian Ya Dua logika Itu dulu Nyambungin Si Ernie Tiasa Kita ngomong Ngomong Inggris Ngartos Si Aiden Gak bisa Bahasa Indonesia Gak bisa Si Bapak Aiden Gak bisa Gak bisa Bahasa Indonesia Mau gimana Jadi asisten Itu dulu deh Disatuin dulu deh Gitu kan Diklikin dulu ceritanya Ya Seorang Apa Apa sih Petinggi CEO Atau apalah ya Dia Gue lupa Itu apa Titlenya dia Cari Cari asisten Penyanyi dangdut Yang 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 Digoyang Digoyang Gitu kan Aduh Si goblok apa Gitu kan Kita netizen Gitu kan Dibodoh-bodohin Sama umur 13 tahun No I don't think She is a She is a mistress She is just a Personal assistant Gitu kan Gue sampe bilang Ya tuh Ini yang mendikte Siapa Gitu kan Ya kan Gue juga gak mau Cari musuh ya Cuma misalnya Oke lah You Apa Mau jadi pelakor Mau jadi Jualan nonton It's okay It's okay Gitu kan Tapi sekarang Kayak yang Pemasalahannya Kayak Udah Terlalu complicated Udah bawa anak Udah segala macem Gitu kan Terus siapa Si Hotman Paris Juga Gitu kan Dia bilang You don't know The real truth Or whatever It's okay Namanya Pengacara Cari cuan Ya kan Cari duit Cari Cari popular trust Juga It's okay Gitu kan Aku juga Ngebahas ini Sebenernya gak ada Gak ada hubungannya Sama aku Tapi Karena aku udah Apa Invest gitu ya Dan ini udah viral Jadi ya Why not I can have my opinion too I'm netizen juga Gitu kan Di vice Vice president loh PA-nya sekelas TE Ya kan Ya gak Nah aku baru Baru Ini Ini opinion aku ya So I think Ibu Amy Menceritakan 80% Betul 20% nya Dia gak ceritain detail Dia Apa Dia Depresi Dia Minum alkohol Ada mungkinnya juga Dia Apa Strong parent Gitu ya Yang lebih Lebih strict Gitu sama anak-anaknya Yang lebih keras Sama anak-anaknya I believe that Itu Porsi Sebagian yang aku Yang aku percaya Si anak itu Apa Tell the truth Yang lebay-lebaynya Kayak yang Apa My mom Apa I wish you not born Segala macem Apa Sampai anaknya bilang I don't wanna call her mom Segala macem That's too much Ya That's too much Ya Gitu Kan itu posisi Ibu Amy nya Nah anaknya Yang aku tadi Dengerin Podcastnya 15 menit 13 menit Berapa Gitu ya Pasti Dia udah diarahin Sama papahnya You have to You have to Protect me You have to Defend me You have to Clear out my name Ya Pasti mereka Shock banget lah Seluruh Indonesia Gitu kan Langsung mantau Mereka Kasusnya viral Gitu kan Jadi Kalo si bapahnya Langsung ngomong Orang kayak Oh it's okay Jadi Shocknya itu Sama si anaknya Ya Shocknya sama si anaknya Karena si anaknya bilang Hi I'm My name is Shin Apa gitu kan Terus I don't It's okay Gitu Apa Udah Udah praktis Gitu loh Udah praktis Tapi kayak yang Gitu kayak It doesn't come From the heart Bisa keliatan Itu udah Dibelajari Diulang 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 Lagi Sampai ada Kata-kata Yang Yang menurut gue For 13 years old It doesn't come out From her mouth Ya Itu pasti Udah ada pengacaranya Yang mengarahkan Anaknya Ngomong seperti apa And I'm sure She's not alone She said Oh I'm just alone Nobody's here Ernie gak disana Papahnya gak disana Gak mungkin Itu podcast video Apa Si dokter Lodri Chapli Sama dia One on one Pasti ada kameramen Pasti ada bapaknya Pasti ada siapa In case she say something wrong They can't shut it Ya Jadi Ini permasalahan Ya Buat aku sih Lumayan complicated ya Karena Too many people involved Sama banyak orang Masyarakat yang Kepoin gitu kan Ujung-ujungnya apa sih Ujung-ujungnya Si bapak ini kan Si Si Aiden ini kan Pasti mau Meng-clearkan namanya dia Gak mau di uber-uber Sama Apa Netizen juga gitu kan Saya Jakarta Indonesia Jakarta Malaysia deket Ya Apalagi Sekarang yang gini-gini Pasti Sudah nyampe ke Malaysia Pas dia Dia sampe bilang Aku di hotel kecil Katanya orang kaya Hotel kecil mah digerbek Dibuka Pintu juga Itu Hotel bintang 5 dong Ya kan Hotel bintang 4 dong Yang apa Yang ada privasinya Yang harus pake kartu akses That doesn't make sense She's like Oh I'm in a small hotel Nobody knows where we are Gitu loh Jadi It's like What Doesn't make sense Buat aku sih Doesn't make sense ya Jadi Si Si Bapaknya ini Mau bikin Statement Bahwa Dia gak salah Tapi aku belum selesai ya Harusnya gini Permasalahan rumah tangganya mereka Selama 15 tahun Menikah What Happen What happen In between Gitu ya Anaknya 13 tahun guys Ya Yang si Yang besar kan Mereka ada 4 anak Kalau misalnya Bener si Amy ini Orang ibu yang gokil Gak mungkin punya anak 4 anak Ya Coba kalian mikir Kalau misalnya ibu ini Sejahat-jahatnya Se Gokil-gokilnya Bisa punya 4 anak Kenapa gak 2 anak aja Yang ketiga keempat Stop Ya kan Logika gak Kenapa ini anak Yang bayi Masih Masih kecil gitu Masih 3-4 bulan Ya kan Kalau misalnya Bener Kan Si Perempuan ini Si anaknya ngomong It happened couple years ago In Singapore Gitu kan Waktu papahnya Masih di Indonesia Memang Is whatever 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 Gitu kan Lagian nih Si ibu Amy juga tinggal Sama Mama papahnya Si Eden Tuh kan Logika gak guys Kalau misalnya Udah gitu Cerai Cerai itu bisa Setengah pihak ya Ingat ya guys Cerai itu bisa Setengah pihak Yang menggugat itu Tidak harus Dua-duanya agree Ya Kalau misalnya Udah aku mau cerai Si Eden bisa Katanya nih Si Si Eden udah mau cerai Kenapa gak cerain aja Gitu kan Yaudah I wanna cut it all Karena dia udah tau kan Si Amy Apa Abusive Gak take care of the kids Just cut it off Pergi ke Singapura He has money He has lawyer Pay it Cut it off Selesai Ngapain punya anak lagi Ya gak Kenapa Bayinya si Amy Diambil lagi Katanya mabuk Segala macem Ya Ya kan Kenapa sampai sekarang Yayo Ya kan Jadi kayak Kayak yang Aku sih emang Bisa bilang ya Ini It touch my heart Because It almost Kayak cerita aku guys Ya Waktu aku cerai Semua gak ada yang percaya Sama kata-kata aku Ya Katanya Yoke ini Begini-begini-begini lah Terus ujungnya kan Mereka liat suami gue kan Jadi It's flashback to my memory gitu ya Suami gue kan yang punya kerjaan Eh ini ya Kata-katanya Aduh Makanya gue sampe Emosi gini Karena gini I work hard for my kids I was poor I have money Jadi yang di lead itu Bukan Bukan 15 tahun si ibu Annie ini Apa Ngedidik anaknya Jadi istri yang baik Money and money and money and power Denger gak Kata-kata si Eden I work hard This is for my kids Education Money Education Money Gak ada dia mikirin Ya We were falling in love Before You know 15 years ago We met in the college She was my Apa College sweetheart We were We were in love We were a good couple I don't know Maybe After couple years We You know Separated We 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 change Enggak Dia ngomongin I'm a powerful I work hard for my kids Or whatever That's not a human Ya Apa yang dia pikirin itu Cuman Duit 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 Enggak ada dia bilang Anak aku Apa Udah di Udah di Lahirin sama Sama Istriku Empat loh Ya Ya tiga lah Yang diakuin tiga kan Yang diakuin tiga kan Yang keempat Katanya Konon katanya Bukan anaknya dia Konon katanya Kata si Aiden ngomong kan I might be not my kid Tapi dia ambil juga Gak Gak make sense gitu guys Kayak yang Kenapa Eee Kalo misalnya itu bukan Anak lu Lu ambil gitu Lu bawa Gitu Ya That doesn't make sense Dan kenapa lu kabur Kenapa lu kabur Gitu loh Kalo misalnya lu bener Lu punya kekuatan Dan lu gak bohong sama sekali Dan lu gak salah Kenapa lu kabur ke Malaysia Ya gak Coba Guys Logic ya Kalo orang yang salah Orang yang gak mau itu Pasti dia kabur Gak makal Nyelesain masalahnya Ya Dan tidak mengakui Jadi Apa yang dia ngomongin Oh I'm the right one Ya Ya kan Jadi kayak yang Ya mungkin Gue juga tidak bisa Menyalahkan suaminya ya Gue harus mendengarkan Sisi dari suaminya Kan suaminya bilang Si anaknya bilang My mom doesn't take care of Him Gimana take care of him Si bapaknya di Indonesia Mamanya di Singapura Coba Ya otomatis yang take care of him Ya si Ernie Dia mengakui kan Si anaknya bilang Ya Ernie take care of her Take care of my dad When my dad is sick Dia bilang gitu kan Gue bilang That means you know Anak kayak gitu Mama masih belum ngerti Cuman dikasih tau aja Here You make this statement Whatever We will be happy You can do whatever you wanna do Mom will not be here Udah sama anak sama ibunya Nggak cocok Digituin sama bapaknya Ya ngomong Ya ngomong-ngomong aja Intinya sih udah beresin aja Di Singapura Udah gitu Iya emang Emang Sekarang mau gembar-gembar Segala macam Nggak 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 bakal Nggak bakal Menyelesaikan masalah Si ibu Amy kan At the end of the day Yang si ibu Amy mau kan Si bayi itu kan Anak-anak yang Besar ya nggak apa-apa Suruh Suruh bapaknya aja Dia juga nggak Nggak mempermasalahin Anak-anak yang Tiga itu Ya Tapi yang aku Sebagai netizen Yang aku Serapi Ya oke Enggiris ya guys Sedikit Siapa tau Ntar si Amy Atau anaknya Atau siapa Denger gitu ya Oke Hi She just gave birth To a young I heard her My point 13 years old 13 years old 13 years old To say I don't want to Her I don't want to Call her mom That only shows Your characteristics Ya Because you don't have Respect for anybody Second You lied Yeah You said Ernie Whatever Is not The mistress She's just A personal A personal assistant Hello You guys don't speak Malaysia You don't speak Malay You don't speak Bahasa Ernie Is Penyanyi dangdut You know Like A traditional singer Ya Like Country Singer Okay She doesn't even Speak English How can she be a Freaking Personal assistant So if you have If you're smart Or whatever Please 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 Yeah Please 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 Yeah So You You went to school You're smart You know You might attack me For my English Or whatever For my hair Or for my character But I'm Ernie I'm a netizen This is my My opinion Because You make a statement To attack your mom We As a netizen Indonesian Who Wants to see The whole picture That's why I listen to your podcast I understand That you got hurt I understand That your mom Is a strict parent I understand That your dad Is away I understand What's going on With your life It's not easy But please Do not lie Because that's gonna Hurt you Yeah That's gonna Hurt you More than anything Yeah It's gonna Have an effect For your character You don't wanna Start lying In the early age Okay Then it's not okay You're hurting yourself And you're hurting others That's not good Okay Third Is The husband Mr. Aiden This is very hard For me to say Because It's affecting A lot of people Yeah People Indonesia Thinks you are The The villain And I'm pretty sure You are not 100% wrong You are just A regular guy Who got bored 15 years of marriage You know You fly back and forth Between two countries Indonesia and Singapore Some beautiful lady Penyanyi dangdut Yang 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 Digoyang Goyang You already try her Goyangan Yeah kan It's so good So I understand I understand It's You have sexual need You have You know You feel lonely Indonesia So I understand That But for you To Kidnap Allegedly You said That that kid The newborn Is not your kid Why do you have To bring You Why do you have To take her Her newborn child Yeah If she was A horrible mom Why do you have To make Three kids And then Allegedly The fourth kids That should make sense Huh Yeah Why do you have To take her Her dignity Her precious kids This is not right But that's just my opinion At the end of the day It's your life Yeah It's your problem I'm just one of the netizen Who are Giving my opinion Hopefully you guys Will settle this In Singapore And then You know Go on your way Or whatever I don't have any ill will Towards you Or towards Amy Or whatever Supporting For The best outcome Okay You know Ernie doesn't speak English But her body language With Jonah Ya gak guys Ya gak Oke Kita buka forum Buat netizen Ya gak sih Guys Menurut kalian make sense gak Si Si ibu Amy ini Ibu-ibu Yang Apa katanya Kejam Katanya ya Segala macem Make sense sih Kalau misalnya Apa Kita punya Pasangan Terus dia sendirian Ngurusin keluarganya Segala macem Ya Kita depres Kita stress Itu make sense kan Well said Ernie Kalau pake chat Pake Ya Gue pengen Nungguin Itunya Gue pengen Nungguin Apa Klarifikasinya Si Ernie Ya Yang 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 Pake bahasa Inggris dong Ernie Gue pengen deh Ernie pake bahasa Inggris deh Make sense sih Karena parenting Emang ada Bad code Ya I get that part I don't Gue gak nyalahin Anaknya Kalau mamanya itu Apa Strik Or whatever Gitu ya Buat anak ABG Yang lagi Foober Semua ibu Pasti dengernya Kejam Iya Aku juga dulu Bikin mamaku Kok galak-galak amat Ini mamaku Tapi gue gak sekurang ajar Itu Gitu Ngerti gak sih Emak-emak Gitu galak Supaya anaknya Strong Iya Bener Kalau bapak-bapak Ya Allah Datang cuma seminggu Sekali Sebulan Seminggu Sekali Ya hevan aja Ya kan Belum tau Enak-enaknya sama Yang-yang digoyang Ya kan Tapi itu Itu sebenernya bukan Bukan urusan kita Tapi mereka bikin ini Buat Buat Apa Buat kita peduli kan Kalau kita gak peduli Kita gak harus itu juga Kalau Emi Ada depresi Kenapa gak dibawa berobat Bukannya nyari peganti Ya ada Tapi kan dia udah Admit She Look She's talking to psychiatrist She admit that